Kalau persoalan mengurangi atau memberatkan hukuman, di KUHP itu juga disinggung mas. Misalnya soal menambah beratnya hukuman itu, yang pertama misalnya karena kedudukan sebagai pejabat. Ini di pasal 52, nanti kita bisa lebih singgung lebih lanjut. Kemudian yang kedua mungkin karena pengulangan. Jadi orang yang residivis, ya residivis misalnya, mengulang kembali perbuatan atau tindak pidananya itu bisa ditambah. Hukumannya atau maksud saya diperberat. Kemudian yang ketiga bisa jadi karena adanya gabungan tindak pidana. Jadi pidana itu kan bisa bermacam-macam, selain ada membunuh, mungkin juga ada merampok, ya kan? Mungkin juga ada pencurian dan seterusnya itu, apalagi mungkin ditambah dengan perkosan. Jadi kadang-kadang sekali orang melakukan tindak pidana itu bisa gabungan itu, itu bisa diperberat. Nah, tapi juga dalam praktek, hakim itu juga mempertimbangkan hal-hal lain yang misalnya persoalan ini. Ini apakah perkara ini menimbulkan kehebohan atau meresahkan masyarakat atau tidak. Saya dengar kan ini juga cukup meresahkan masyarakat karena ada juga dugaan apakah ini juga terkait dengan persoalan teror. Teror ya, teror dalam jabatan dan seterusnya itu kan ini akhirnya akan meresahkan masyarakat. Nah, ini bija juga menjadi alasan untuk diperberat. Selain misalnya ada juga tambahan, misalnya persoalan kesadisan cara membunuh. Nah, itu juga ada mas, ini membunuh kan dengan cara macam-macam. Ada mencurat, meracun, memotong-motong dan macam-macam. Sebenarnya itu bisa dikatakan hal-hal yang memberat. Nah, persoalan misalnya tadi yang disebut soal asmara ya, misalnya cinta segitiga atau mau segi berapa itu. Itu bisa jadi lebih jadi satu. Maksudnya satu orang yang diperbutkan, maksudnya bisa jadi segi empat atau segi berapa. Tapi kalau kita ngomong soal cinta segitiga itu tidak bisa menjadi alasan untuk memberatkan sanksi berubah pidat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di segmen Tanya Profesor. Di satu-satunya channel yang radikal, ramah, tertidik, dan berakal, channelnya Prof. Suteki. Dan seperti biasa, di samping saya sudah ada Prof. Suteki. Assalamualaikum Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Prof ya? Alhamdulillah sehat, Mas. Prof. Suteki, kita mau bahas terkait dengan Kasatpol PP Makassar. Nah, jadi di berita detik.com itu saya membaca judul berita, Polisi sebut Kasatpol PP Makassar bayar eksekutor untuk bunuh petugas dinas perhubungan. Ini mengerikan Prof ya. Jadi, polisi mengatakan Kasatpol PP Makassar, Muhammad Iqbal Asnan, menggunakan jasa eksekutor yang dibayar untuk menembak mati petugas disub Makassar, Najamuddin Sewang. Eksekutor penebakan maut juga sudah ditangkap dan dijadikan tersangka. Sudah, 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 sudah tadi saya sudah sampaikan, ada empat total tersangka. Ada otak pelaku, terus yang merencanakan sampai dengan eksekutor. Ujar Kapol Restabes Makassar, Kombes Budi Haryanto, saat jumpa pers di Polrestabes Makassar pada Sabtu tanggal 16 kemarin. Sementara saat ditanya soal motif bayaran, Kombes Budi membenarkannya, namun Enggen menjelaskan lebih lanjut. Dia mengatakan, tersangka masih dalam perjalanan, usai ditangkap. Itu, Prof. Jadi, sebelumnya kan, ini pernah viral, Prof. Video petugas disub yang meninggal di jalan. Ternyata usut punya usut, dia tuh punya luka tembak. Nah, ketika sekarang, itu publik itu menjadi kaget, Prof. Kaget karena otak pembunuhnya itu adalah Kasatpol PP. Iya, luar biasa ini. Tapi terkait dengan pembunahan ini, apa yang ingin disampaikan, Prof? Saya katakan, biadab gitu ya. Biadab. Ini, kalau misalnya nanti terbukti, ini kan baru, apa namanya, dikumpulkan alat-alat buktinya. Pengakuan itu kan juga bukan semata-mata alat bukti, kan, dari tersangka itu. Jadi nanti akan dikumpulkan, saksi-saksi, dan juga mungkin ada barang bukti yang saya baca-baca itu, ada semacam proyektil juga ya, proyektil peluru yang ditemukan di tubuh jenazah itu. Memang betul, tadi sudah dikatakan, semula memang dikira itu kecelakaan tunggal, kecelakaan biasa, gitu lah maksudnya. Ternyata, begitu mau dikavani itu kok ada darah yang mengalir, dan itu ada sebuah lubang, dan setelah diotopsi, itu ada proyektil peluru, kan, gitu. Nah, ini berarti ya, dugaan kuatnya jelas. Kalau ada proyektil peluru, peluru dari mana kalau tidak ditembak, kan, gitu. Betul. Dan saya katakan tragis dan juga tadi biadab itu karena ini sebenarnya dilakukan oleh seseorang yang dulu itu pernah menjadi atasannya ya, di Dishub, di Dinas Perhubungan itu. Sekarang kan, sampai itu tadi yang namanya? Muhammad Iqbal Asnan. Muhammad Iqbal Asnan. Itu kan dulu sebagai atasan ketika menjabat di PLT di Dishub, Makassar, sebelum yang sekarang itu menjabat sebagai Kasat Pol PP, kan, itu. Iya, iya. Nah, korbannya itu, itu sebenarnya berada di bawahan ketika dulu menjabat sebagai PLT di Dinas Perhubungan Makassar itu, gitu. Jadi, ini saya katakan biadab karena memang selain tadi alasan-alasan yang maksudnya kemanusiaan ya, kok itu tega itu ya, dari sisi kemanusiaan itu teman sendiri, alasan apapun lah, misalnya nanti ada juga dikaitkan dengan persoalan wanita misalnya. Pembunuhan ini kan juga berarti ya, ini bisa saya duga kuat gitu, dilakukan secara berencana, Mas. Dan kalau itu dilakukan secara berencana, maka nanti akan memenuhi pasal 340 kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi layak pelaku-pelaku ini nanti, kalau nanti juga terbukti ya, Mas, ya, ada pembunuh bayaran itu, itu kalau terbukti ada, memang akan terancam dengan pidana mati seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Saya katakan di sini, di kasus ini berarti ya, saya bisa simpulkan itu pelakunya kan ada berbagai peran ya, jadi nanti kalau dikaitkan dalam hukum pidana itu nanti ada beberapa peran, yang pertama sebagai penganjur pembunuhan, jadi atau yang tadi disebut sebagai otak ya, otak dari pelaku pembunuhan itu, yang kedua pelaksana, jadi eksekutornya itu, kemudian yang ketiga boleh jadi disitu juga ada pembantu pembunuhan. Dan ketiganya itu nanti bisa terancam tadi ya, sesuai dengan pasal 340 itu bisa terancam dari pidana mati seumur hidup atau 20 tahun penjara. Nah, kalau itu nanti kan tergantung ya, kualitasnya itu, kualitas tindakannya itu, tindakan mulai dari otak, kemudian pelaksana sampai ada pembantuan itu nanti tentu akan dinilai oleh hakim, berat ringannya dari masing-masing pelaku itu. Tapi prinsipnya saya mengutuk ya, perbuatan pembunuhan ini apapun sebenarnya, kalau kita lihat itu kan pembunuhan itu mestinya kalau di Islam harus, hukumnya itu khisos gitu. Kisos ya. Hukumnya khisos, jadi orang yang membunuh dengan sengaja dan mereka bebas ya, memenuhi kualifikasi itu, hukumnya ya harus dibunuh. Hukumnya mati, tapi ini tidak boleh dilakukan seperti kemarin, misalnya melakukan egen rating, tidak boleh. Ya, ya. Ini harus negara. Nah, nanti negara yang akan dalam hal ini hakim yang akan memutuskan apakah otak pelaku, kemudian pelaku pembunuhan itu akan dihukum dengan hukuman mati atau tidak. Kalau menurut saya, supaya ada jerah ke depan itu memang hukuman mati itu harus, menurut saya harus dilakukan. Oke, baik. Prof. Teki, saya baca-baca di media lain, jadi polisi itu juga mengungkap ya bahwa ini salah satunya dikarenakan motif asma racin. Yang tadi kita sempat singgung itu ya. Sempat disinggung, Prof. Iya. Yang ini saya tanyakan, apakah motif tertentu itu bisa menambah atau mungkin mengurangi hukuman, Prof? Kalau persoalan mengurangi atau memberatkan hukuman, ya di KUHP itu juga disinggung, Mas. Misalnya soal menambah beratnya hukuman itu, yang pertama misalnya karena kedudukan sebagai pejabat. Ini di pasal 52, nanti kita bisa lebih singgung lebih lanjut. Kemudian yang kedua mungkin karena pengulangan. Jadi orang yang residivis, ya residivis misalnya, mengulang kembali perbuatan atau tindak pidananya itu bisa ditambah. Hukumannya atau maksud saya diperberat. Kemudian yang ketiga bisa jadi karena adanya gabungan tindak pidana. Jadi pidana itu kan bisa bermacam-macam, selain ada membunuh, mungkin juga ada merampok, ya kan? Mungkin juga ada pencurian dan seterusnya itu, apalagi mungkin ditambah dengan perkosan. Jadi kadang-kadang sekali orang melakukan tindak pidana itu bisa gabungan itu. Nah itu bisa diperberat. Nah tapi juga dalam praktek, hakim itu juga mempertimbangkan hal-hal lain yang misalnya persoalan ini. Ini apakah perkara ini menimbulkan kehebohan atau meresahkan masyarakat atau tidak. Saya dengar kan ini juga cukup meresahkan masyarakat karena ada juga dugaan apakah ini juga terkait dengan persoalan teror. Teror dalam jabatan dan seterusnya itu kan ini akhirnya akan meresahkan masyarakat. Nah ini bija juga menjadi alasan untuk diperberat. Selain misalnya ada juga tambahan, misalnya persoalan kesadisan cara membunuh. Nah itu juga ada mas, ini membunuh kan dengan cara macam-macam. Ada menjelat, meracun, memotong-motong dan macam-macam. Nah itu bisa dikatakan hal-hal yang memberat. Nah persoalan misalnya tadi yang disebut soal asmara ya, misalnya cinta segitiga atau panggung segi berapa itu. Itu bisa jadi lebih jadi satu. Maksudnya satu orang yang diperebutkan, maksudnya bisa jadi segi empat atau segi berapa. Tapi kalau kita ngomong soal cinta segitiga itu tidak bisa menjadi alasan untuk memberatkan sanksi berubah pidat. Oke, oke, baik-baik. Ya, Prof tadi Jenengah juga sempat menyinggung sebagai otak pembunuhan. Yang ingin saya tanyakan, posisi Kasat Pol PP sebagai otak pembunuhan itu, kalau menurut Jenengah itu kira-kira bisa dihukum seperti apa aja, Prof? Ya, kalau berdasarkan pasal 340 tadi, sebenarnya hukuman yang bisa dikenakan kepada otak pembunuhan, itu juga bisa pidana mati, atau juga seumur hidup, atau tadi 20 tahun penjara. Nah, tapi saya kira di samping itu, itu kan juga bisa diberikan sanksi yang lain, karena dia seorang pejabat kan juga diberhentikan dari jabatannya, atau juga bisa ditambah dengan hukuman tambahan. Kalau ini nanti tidak hukuman mati ya, kalau hukumannya mati ya selesai. Tapi kalau misalnya hukumannya itu hukuman seumur hidup, atau 20 tahun, nah itu berarti kan ada bisa ditambahkan dengan hukuman-hukuman tambahan itu. Nah, hukuman tambahan itu bisa berupa misalnya pencabutan hak tertentu. Yang itu kalau kita lihat di Kitab Undang-Undang Hukum Bidana itu di pasal 35 ayat 1, misalnya ya ini ada beberapa hak yang bisa dicabut, hak-hak terbidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal tertentu, itu antara lain adalah misalnya hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu. Itu kan tidak mungkin kalau, sebenarnya ini otomatis ya, otomatis tidak mungkin karena seseorang itu dibidana. Kemudian hak untuk memasuki angkatan bersenjata, itu jelas, itu jelas tidak mungkin. Kemudian hak memilih dan ini, yang mungkin dicabut atau tidak di sini, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. Ini terutama kalau nanti dipidana selama seumur hidup kan ya nggak mungkin, apalagi mati ya hilang. Tapi ini kan kalau misalnya dipidana, dengan pidana penjara dalam waktu tertentu. Nah ini hak-hak yang artinya seseorang bisa ditambahkan dengan, tadi namanya pencabutan hak-hak tertentu. Ini berupa pidana tambahan. Itu saya kira yang perlu saya tambahkan. Artinya ada banyak ya, ada banyak hal yang bisa memberatkan. Jadi Prof, kalau menurut Jendangan ini, kasus ini adakah kaitannya dengan penyelagunaan kekuasaan, Prof? Kalau di bidang hukum ya, penyelagunaan kekuasaan itu kan, atau memenang, itu biasanya terkait dengan hukum tata usaha negara, Mas. Jadi lebih banyak ke aspek hukum administratif, ya bukan hukum pidana. Sebagaimana misalnya kita dapatkan itu di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, itu tentang administrasi pemerintahan. Di pasal 17 dan juga 18 itu disebutkan, misalnya di pasal 17 begini, bahwa badan dan atau pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan wawenang. Larangan penyalahgunaan wawenang, sebagaimana dimaksud tadi, meliputi misalnya larangan melampaui wawenang. Larangan mencampur adukan wawenang, dan juga larangan bertindak sewenang-wenang. Cuma dalam hal ini kan ini terkait dengan persoalan hukum administrasi, jadi bukan hukum pidana. Nah, kalau mau dikaitkan dengan suatu tindak pidana, itu berarti nanti terkait dengan pasal 52, yang tadi sudah saya sebut tadi. Yaitu, bila mana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari pejabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana, memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga. Nah, itu kalau mau dikaitkan dengan persoalan jabatan yang dimiliki oleh KASATPOL PP ini. Ya, terlepas dari beberapa hal yang tadi kita bicarakan, itu memang ini saya kira menjadi perhatian khusus bagi para penyelenggara negara itu, jangan sampai kemudian ada dendam, kemudian dengan menggunakan jabatannya itu untuk merepresi, atau juga meminta bantuan tangan lain untuk menghabisi orang lain. Kalau persoalan-persoalan semacam ini sebenarnya kan masalah remeh, masalah wanita atau hubungan apa, ini masalah remeh. Tetapi ya dari dulu kan laki-laki itu tiga hal itu kan antara harta, tahta, dan wanita. Kalau orang selamat dari harta, dari tahta, mungkin ini tadi, yang tidak menyelamatkan itu persoalan wanita. Kan juga ada sebuah hadis kan bahwa justru Bani Israel itu kan juga runtuh, hancur lebur juga karena salah satunya adalah karena faktor wanita. Ya memang ini tantangan tersendiri ya. Iya, iya. Tapi itu tadi, saya memang seharusnya pejabat, apalagi seorang pejabat itu mampu untuk berpikir yang lebih luas. Begitu jangan sampai persoalan wanita itu kemudian menjadi faktor justru tidak bisa dilaksanakan kewajiban atau tugas-tugas atau wawanan kenegaraan, tetapi justru membelenggu sampai kemudian menghancurkan. Nah ini juga saya kira menjadi catatan tersendiri dan juga bisa juga menjadi refleksi. Tapi sebenarnya bukan hanya para soalan ASN kok mas, jadi yang swasta pun itu juga saya kira banyak jatuh bangun ya karena wanita. Iya, iya. Betul, betul. Tapi ini kita bisa simpungkan, ini karena wanita ya karena cinta segitiga bisa berujung maut. Iya, betul. Oke, terus deteknya terima kasih atas jawaban-jawabannya. Terima kasih juga pemanduan Tuhan yang sudah menonton sampai di sesi pertanyaan keempat. Demikianlah bahasan kita terkait dengan Kasatpo PP Makassar yang bayar eksekutor untuk bunuh petugas dari Dinas Perhubungan. Terima kasih Prof. Suteki. Terima kasih Puan dan Tuhan. Tetap stay tune di channel Prof. Suteki. Tonton video-video kita. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe. Dan sampai jumpa. Terima kasih. Saya pamit urut diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa salam radikal. Rahmat terdiri dan beragal. Lupa, Pop. Kelupaan. Like, yeah. selamat menikmati